The Magic of Thinking Big, Berpikir dan Berjiwa Besar, bab ke-13, bagian ke-6, Cara Berpikir Seperti Pemimpin Aturan Kepemimpinan nomor 4, Luangkan waktu untuk merenung dan bukalah kekuatan berpikir utama Anda. Kita biasanya membayangkan para pemimpin sebagai orang yang luar biasa sibuknya, dan mereka memang sibuk. Seseorang harus sangat aktif ketika menjadi pemimpin. Namun, seperti yang kerap kali terbukti, patut diingat bahwa para pemimpin banyak meluangkan waktu sendirian untuk merenungkan pola pikir mereka. Amati kehidupan para pemimpin besar agama, dan Anda akan melihat mereka pun meluangkan waktu sendirian. Musa kerap sendiri dalam waktu relatif lama. Begitu pula Yesus, Buddha, Konghucu, Muhammad, Gandhi. Setiap pemimpin agama dalam sejarah meluangkan banyak waktu dalam kesendirian, jauh dari hirup-hirup kehidupan. Demikian juga para pemimpin politik yang mengabadikan nama emasnya dalam sejarah dunia. Mereka mendapat wawasan baik ataupun buruk melalui kesendirian. Ada sebuah pertanyaan menarik tentang apakah Franklin Delano Roosevelt mampu mengembangkan kapasitas kepemimpinannya yang luar biasa, andai ia tidak menghabiskan waktu sendiri sambil memulihkan dirinya dari penyakit polio. Harry Truman menghabiskan banyak waktu sendirian sebagai bocah dan pemuda di tanah pertanian Missouri. Kemungkinan besar Hitler tak akan pernah meraih kekuasaan, andai dirinya tidak menghabiskan waktu sendirian selama berbulan-bulan di penjara. Di dalam penjara itulah, Hitler menyusun Mein Kampf, yaitu rencana jahat yang dipaparkan secara brilian supaya bangsa Jerman terdorong untuk menaklukkan dunia. Banyak pemimpin komunis yang sangat pandai berdiplomasi, Lenin, Stalin, Marx, dan lain-lain, menghabiskan waktu mereka di penjara, tempat mereka merencanakan gerakan masa depan tanpa gangguan apapun. Universitas-universitas terkemuka mensyaratkan guru besar mengajar sebanyak 5 jam seminggu supaya mereka punya kesempatan berpikir untuk memberikan materi kuliah berikutnya. Banyak eksekutif bisnis terkemuka yang sepanjang hari dikelilingi oleh asisten, sekretaris, telepon, dan laporan. Namun, jika Anda mengikuti mereka selama 168 jam sepekan dan 720 jam sebulan, Anda akan mendapati mereka menghabiskan banyak waktu sendirian. Kesimpulannya, orang sukses dalam bidang apapun meluangkan waktu untuk merenung. Para pemimpin menggunakan kesendirian untuk menyatukan kepingan-kepingan masalahnya, memecahkan masalah, merencanakan, dan mewujudkan gagasan yang luar biasa. Banyak orang gagal membuka kekuatan kepemimpinannya yang kreatif karena membicarakan gagasannya dengan orang lain, bukan dengan dirinya sendiri. Anda pasti mengenal orang semacam ini dengan baik. Pribadi ini tidak ingin sendirian. Ia gemar bergaul dengan orang lain. Ia tidak tahan berada sendirian di ruangannya, sehingga ia pun berkeliling untuk bertemu orang lain. Orang tersebut jarang menghabiskan petang hari sendiri. Ia merasa ingin berbincang dengan orang lain setiap saat. Orang ini gemar mengobrol dan bergosip. Ketika keadaan memaksa orang ini hidup dalam kesendirian, ia selalu menemukan cara untuk mengobati kesepiannya. Ada kalanya, ia mengalihkan perhatian pada televisi, koran, radio, telepon, dan apapun yang mengambil alih proses berpikirnya. Intinya, ia berkata, Wahai televisi dan koran, penuhi benak saya. Saya khawatir benak saya akan penuh dengan pikiran saya sendiri. Orang yang tak tahan sendirian akan menghindari cara berpikir yang independen. Ia menutup benaknya. Secara psikologis, sebenarnya ia takut terhadap pikirannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, orang semacam ini akan bertambah picik. Ia membuat banyak pertimbangan yang keliru. Ia gagal mengembangkan kegigihan untuk meraih tujuan dan kemapanan pribadi. Malangnya, ia mengabaikan kekuatan super yang tak pernah diasah dalam benaknya. Jangan menjadi orang yang tak tahan sendirian. Para pemimpin sukses membuka kekuatan super mereka melalui kesendirian. Anda juga mampu melakukannya. Mari kita lihat bagaimana caranya. Sebagai bagian dari program pengembangan profesional, saya meminta 13 peserta pelatihan menutup diri 1 jam setiap hari selama 2 pekan. Mereka harus menutup diri dari segala gangguan. Lantas berpikir konstruktif tentang apapun yang terbersih di benak mereka. Ketika 2 pekan tersebut berakhir, semua peserta tanpa kecuali melaporkan pengalaman yang sangat praktis dan berguna. Seorang peserta menuturkan bahwa sebelum melakukan praktek kesunyian itu, ia nyaris mengalami perselisihan dengan eksekutif lain. Namun, setelah berpikir jernih, ia mampu menemukan sumber masalah dan cara memperbaiki hubungan mereka. Peserta lainnya mengemukakan bahwa mereka sukses memecahkan masalah terkait berbagai hal, seperti pindah kerja, masalah pernikahan, membeli rumah, dan memilih perguruan tinggi bagi putra-putri mereka. Setiap peserta melaporkan dengan antusias bahwa mereka memperoleh pemahaman diri yang lebih baik sekaligus kekuatan dan kelamahannya daripada sebelumnya. Para peserta pelatihan juga menemukan sesuatu yang sangat signifikan. Mereka mendapati bahwa keputusan dan pengamatan yang mereka buat dalam kesendirian biasanya 100% tepat. Bagaikan pandangan yang tidak diselubungi kabut, mereka bisa melihat dengan sangat jelas. Kesendirian yang terencana akan membuahkan hasil. Suatu hari, seorang rekan saya mengubah pendiriannya pada sebuah masalah yang mengganggu. Karena masalahnya sangat mendasar, saya ingin tahu mengapa wanita ini mengubah cara berpikirnya. Ia menjawab, Nah, pikiran saya buntu dan saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Jadi, saya bangun pukul 3.30 pagi, menyeduh secangkir kopi, duduk di sofa, dan berpikir hingga pukul 7. Kini, saya melihat masalah itu jauh lebih jelas. Satu-satunya hal yang harus saya lakukan adalah mengubah pendirian saya. Dan, pendiriannya kini terbukti benar. Nah, Anda dapat menentukan waktu untuk merenung setiap hari, sedikitnya 30 menit. Mungkin saat subuh sebelum orang lain beraktifitas akan menjadi waktu terbaik bagi Anda. Atau mungkin saat petang menjelang malam. Yang terpenting, pada saat itu benak Anda dalam keadaan segar dan Anda terbebas dari gangguan apapun. Anda mampu meluangkan waktu untuk merenungkan dua macam pemikiran langsung dan tidak langsung. Untuk menjalankan cara berpikir langsung, Anda dapat mengevaluasi masalah utama yang Anda hadapi. Dalam kesendirian, benak Anda akan mempelajari masalah tersebut dan membimbing Anda menuju jawaban yang tepat. Untuk menjalankan cara berpikir tidak langsung, biarkan benak Anda memilih apa yang hendak dipikirkannya. Pada saat-saat seperti ini, pikiran bawah sadar Anda akan membuka bank memori yang dapat memberi asupan pada pikiran sadar Anda. Cara berpikir tidak langsung itu sangat membantu Anda mengevaluasi diri Anda. Ini akan membantu Anda menjawab masalah-masalah mendasar seperti bagaimana saya sanggup melakukannya lebih baik lagi, apa yang harus menjadi tindakan saya selanjutnya. Ingat, pekerjaan utama seorang pemimpin adalah berpikir dan persiapan terbaik menjadi pemimpin adalah berpikir. Luangkan waktu sejenak untuk merenung setiap hari dan pikirkan bahwa Anda mampu menggapai kesuksesan. Demikian The Magic of Thinking Big, bab ke-13, bagian ke-6. Saya Roswita Anggreni, sampai jumpa di bagian terakhir dari buku ini. Terima kasih. Sampai jumpa di bagian terakhir dari buku ini.